Hai everyone welcome back to my channel again kembali lagi bersama aku Riko Rahman Fauzi kali ini aku akan review liburan aku yang hari kedua part 2 di Yogyakarta tahun 2019 tapi sebelum itu kalian yang belum subscribe subscribe dulu channel aku hitung dari 1 sampai 5 ya guys 1 2 3 4 5 thank you so much yang udah subscribe yang udah kasih comment yang kasih like yang share ke teman-temannya kalian thank you so much para lovers ini jenis dan para pecinta yang akan berikutnya oke sebelumnya aku udah kasih kalian review hot jalan-jalan aku di hari pertama kayak mana aku cari mesenja paketnya hotelnya sewa mobilnya termasuk di hari pertama aku sampai hotel dan jalan-jalan di wisata ke Sasiun Tugu Taman Pelangi wisata malem terus sama ke Malibur dan Keramintan banyak kan guys di hari pertama aja oke ini hari kedua aku akan revensi wisata barunya Yogyakarta banyak sih guys untuk wisata barunya Yogyakarta aku udah ke Borobudur pastinya aku hampir 3 atau 4 kali ke Candi Prambanan terus ke Kalibiru ke hutan Pinus Magunan terus habis itu banyak banget aku sampai lupa itu yang udah berapa tahun yang lalu kalau kalian bisa lihat instagramnya aku nanti aku akan review ya instagramnya aku r-i-c-c-o-srip-paw-2-3 itu ada tuh wisata tiap tahun aku di Yogyakarta termasuk tempatnya kali ini aku akan review wisata yang barunya nah hari kedua ini aku bangun pagi di hotel breakfast dulu pastinya guys jam tujuan aku makan aku udah review di Harper Manku Bumi Hotel di Sasiun Tugu nah aku berangkat tuh dijemput sama drivernya naik mobil Woolings kemarin aku review dari hari pertama itu Rp330.000an untuk sewa mobilnya termasuk driver dan belum termasuk ongkos yang ke sini ya yang ke sini drivernya minta Rp150.000 Pak Benny thank you ya pak yang udah ngantar aku di Yogyakarta kemarin thank you so much baik banget bapaknya kalem dia gak tau mau oke lanjutin ceritanya terus aku hari pertama aku ke Sungai Mudal di daerah Kelunfrogo jadi kalau hari pertama aku gak edisi pantai jadi aku edisi ya kayak gunung-gunung candi-candi gitu guys nah ini ke arah Kelunfrogo sana Bantul gitu kan jadi arah atas kalau hari kedua besok aku akan review juga ke arah ke Gunung Kidul ini jauh ke arah pantai sana jadi aku hari pertama ke Sungai Mudal sumpah itu view nya naik-naik kayak puncak gunung keren banget guys nanti aku liatin videonya dan Sungai Mudalnya keren banget nah indah banget masuknya kalau gak salah aku lupa loh Rp5.000 kalau gak salah atau Rp10.000 gitu murah kalau wisata Jogja itu masuknya gak mahal-mahal banget Rp5.000 sampai Rp10.000 candi perambaran Rp30.000 gitu terakhir ya aku Rp35.000 gitu itu Rp5.000 atau Rp10.000 gitu aku lupa nah masuk deh itu ke Sungai Mudal perjalanannya indah banget naik-naik puncak gunung emang harus sewa mobil guys sekalian kalau untuk sana pokoknya tinggal duduk manis aja nyantai aku tunjukin videonya tapi aku karena biasanya pindah-pindah hotel dari cekot itu aku langsung bawa kopernya ribet ya guys pindah-pindah hotel gitu kalau kalian misalnya kalau mau jalan satu hotel udah tiga berapa hari satu hotel bisa tapi karena aku review jadi harus pindah-pindah hotel ini back to videonya ke Sungai Mudal kemana-mana ya guys silahkan dad wisata Sungai Mudal di Pulauan Progo, Yogyakarta pagi guys sekarang kita lagi di Sungai Mudal Yogyakarta sampai tempatnya oke jadi jalannya terjalan banget ini kamu yang dia jadi aku saya aku bilang aku 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 selamat menikmati selamat menikmati tapi aku disana kemarin gak berenang sih foto-foto aja jadi aku tuh kayak ngubur-ngubur beberapa tempat sesuatu foto-foto sudah ganti tempat wisata yang baru itu sungai mudalnya Tukulan Progo lalu aku lanjut lagi ke Waduk Sermo di daerah Bantul juga perjalanannya agak lumayan jauh udah siang itu wisatanya lumayan indah untuk foto-foto silahkan lihat untuk wisatanya oke guys itu untuk review yang Waduk Sermo nya sumpah indah banget kan perjalanannya sih tapi kalau tuh panas banget jadi aku bentar doang disitu di Waduk Sermo lalu aku lanjut lagi makan siang karena udah siang banget aku makan disini ada di restoran nya jadi kayak gebuk-gebuk gitu di ada danau itu enak banget sumpah recommended banget kalau kalian biasanya diajak driver nya pasti tinggal kalian mau menunya apa gitu kan disitu nanti kalau aku masih ada videonya aku tunjukin juga review videonya guys lalu aku lanjut lagi ke taman garden foto-foto bunga gitu indah nah masuknya kalau gak salah 5 ribu atau 7 ribu 7 ribu kalau gak salah ya itu foto-foto disitu paling cuma setengah jam lah sampai 35 menit aku foto-foto disitu bunga apa ya itu warna bunganya merah kuning gitu keren kalau untuk foto kalian nah karena aku dari Waduk Sermo itu aku mau ke Stonehen yang baru tuh kan masuk ke Stonehen itu eh lihat taman bunga The Garden apa gitu ya jadi videonya aku tunjukin mampir deh kesitu dulu nah setelah itu aku lanjut lagi ke Stonehen masuknya 20 ribu satu orang tapi kalau mau terusan dia sedari Stonehen itu ada kayak yang tembok Cina gitu sih ada 3 dia disitu tapi aku cuma masuk di Stonehen aja foto-foto wisata baru di Jogja ini videonya ada yang terusan 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 jadi Oke guys, gimana? Aku hanya video sedikit-sedikit doang ya guys Model wisata di Stonehennya, liburannya Karena aku review, karena aku liburan dulu Aku review di video aku, baru aku kasih tau ke kalian Salah satu wisata-wisata barunya di Jogja Karena banyak banget, dan kalau kita nguber itu kayaknya Satu hari itu bisa 3 atau 4 paling maksimal Karena kan jauh-jauh, gitu kan Itu udah ke Stonehen, dan aku lanjut lagi ke Plaza Temple Udah sore hari, udah hampir jam 4, sampai sana jam 4 Karena jam 5 itu udah tutup, itu masuknya gratis Dia candi-candi gitu, keren banget guys Plaza Temple itu Nanti aku tunjukin videonya juga sama foto-fotonya aku Aku disana ke kalian Nah, itu review hari ini Di hari kedua jalan-jalan yang aku di Jogjakarta tahun 2019 Banyak kan guys, ada di sungai, tadi ke arah Kulonprogo Sungai Mudal Di daerah Kulonprogo, Jogjakarta Terus abis itu aku aduk sermol Lalu aku makan siang Habis itu aku ke Taman Garden Bunga Merah Kuning Aku lupa nama bunganya Makasih ya bu, itu tempatnya bagus banget Aku suka, itu foto-foto Lalu aku ke Stonehen Disitu ada 3 tempat Kalian, kalau seharian ngelilingin itu Dapat 4, udah paling maksimal sih Lalu aku lanjut lagi ke Plaza Temple Candi Nah Pulang deh ke hotel hari ke selanjutnya Di Hotel Neoplus Awana Itu aja guys, review yang video kali ini Hari kedua di Jogjakarta Mungkin buat referensi kalian yang terbaru Dari awal, dari pagi, sampai sore hari Sampai malem Review-nya, keren banget tempat-tempatnya Aku banyak banget wisata ke Jogjakarta Wisata Jogjakarta Itu, tiap tahun selalu dikunjungin Gak ada, abisnya aku suka banget Nah Untuk hari, untuk kali ini videonya itu dulu Nanti aku akan lanjut lagi Makanya subscribe Nanti aku akan bikin video selanjutnya Di hari ketiga aku di Jogjakarta Itu wisatanya Pantai Ke arah gunung Nah, cukup sekian Makasih yang udah subscribe Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Dan bunyi loncengnya guys Kalau yang subscribe, aku udah imakin banyak lagi Thank you so much Mudah-mudahan kalian suka Dan jangan lupa share Dan bagikan ke teman-teman kalian Thank you para lovers Dan para netizen Tighten-teman Terima kasih telah menonton!